Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat, tulisan pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Liturgi Ritual dan Liturgi Kehidupan. Saya Uli Manalu. Di dalam bahasa Inggris, ibadah diterjemahkan dengan worship atau service. Di Indonesia, kata yang kedua yaitu service, kerap dipakai untuk menunjuk pada bengkel atau tempat service. Tempat service mobil misalnya. Nah, sahabat mana yang Anda pilih dari dua bengkel service mobil berikut? Yang pertama, tempatnya megah dan canggih. Mobil Anda akan diservice dengan teknologi terkini, serba kompeterize, bahkan dengan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk. Tetapi tentu biaya yang kita keluarkan besar. Tempat service mobil yang kedua, kecil ukurannya dan terkesan kotor. Alat-alat yang dipakai pun tak canggih. Juga ongkosnya murah. Namun setelah keluar dari tempat service pertama, mobil kita segera rusak dalam hitungan hari. Sementara tempat service yang kedua, justru membuat mobil kita melaju baik tanpa masalah. Mana yang Anda pilih? Tentu saja tempat service yang kedua. Nah, itu berarti sahabat, kualitas sebuah tempat service sebenarnya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam bengkel atau tempat service itu. Namun ditentukan oleh bukti yang kita peroleh justru setelah mobil itu dikendarai di jalanan, di luar tempat service tersebut. Demikian pun dengan ibadah kita. Mutu ibadah kita tidak bergantung pada kenyamanan ruang ibadah, kecanggihan alat-alat musik dan multimedia-nya, atau menarik tidaknya kotbah yang disampaikan. Semua itu penting, namun bukan yang terutama. Sebab ukuran mutu sebuah ibadah justru ditentukan setelah ibadah itu usai, yaitu ketika umat keluar dari tempat ibadah dan melakoni kehidupan sehari-hari. Di luar gedung ibadah itulah sebenarnya ibadah yang sesungguhnya dimulai. Itu sebabnya di banyak kesempatan, pendeta Yewas mengusulkan pada banyak jemaat agar menempelkan sebuah tulisan di pintu keluar gedung ibadah yang berbunyi, Selamat memasuki ibadah. Ibadah kehidupan dimulai tepat sesudah ibadah ritual berakhir. Sahabat gagasan tersebut sesungguhnya terinspirasi oleh teologi ortodoks timur tentang ibadah atau liturgi. Iwan Bria, seorang teolog ortodoks asal Rumania pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Liturgy After the Liturgy di tahun 1996. Judul buku ini merangkum teologi ortodoks timur tentang liturgi, yaitu bahwa terdapat dua liturgi yang saling terkait dan tak terpisahkan, yaitu liturgi ritual dan liturgi kehidupan. Yang satu, mendahului yang lain. Yang satu, menguatkan yang lain. Jadi ungkapan liturgi setelah liturgi bisa berarti liturgi kehidupan setelah liturgi ritual, namun juga liturgi ritual setelah liturgi kehidupan. Keduanya membentuk gerak hilir mudik tanpa henti dan dengan cara itu memberi makna bagi hidup, karya, dan misi kristiani di tengah dunia. Relasi akrab antara liturgi kehidupan dan liturgi ritual ini, sahabat, dituangkan dengan sangat apik oleh Michael Pleken, seorang teolog ortodoks dalam bukunya berjudul Living Iconsperson of Faith in the Eastern Church di tahun 2002. Singkatnya liturgi setelah liturgi menghayati bahwa segala dimensi kehidupan sehari-hari punya makna mendalam, bukan hanya sebagai ekspresi dari ibadah, melainkan juga ibadah kepada Allah itu sendiri dengan pengharapan bahwa dunia akan dipulihkan oleh Allah. Gagasan teologis ortodoks mengenai liturgi ini tampaknya dipengaruhi secara mendalam oleh pandangan seorang teolog besar dari Konstantinopel yang bernama Chrysostomus. Teolog ini menegaskan bahwa terdapat dua altar, yaitu altar di gereja dan altar di dunia. Di atas altar gereja kita mempersembahkan roti dan anggur bagi kehidupan dunia, sementara di atas altar dunia kita mempersembahkan hidup untuk melayani sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Sahabat, jika kita bersepakat dengan konsep liturgi setelah liturgi, maka kita perlu juga memahami secara benar Roma 12 ayat 1-2 yang kerap disalah tafsirkan sebagai pendukung bagi sikap menjauhi dunia dan mengurung orang-orang Kristen di dalam tembok-tembok gereja. Dalam hal ini, liturgi ritual. Kunci untuk memahami kedua ayat ini, sahabat, sebenarnya harus ditemukan pada satu ayat sebelumnya, yaitu Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus mengekspresikan keyakinannya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini haruslah diarahkan kepada Allah dan dipersembahkan bagi dia, sebab Allah adalah sumber pemelihara dan tujuan segala sesuatu. Puja-puji ini berimplikasi bahwa tidak ada satu hal pun di dalam semesta yang luput dari kedaulatan ilahi. Komitmen orang Kristen dengan demikian meliputi bukan hanya hal-hal yang bersuasana gerejawi rohania, melainkan juga hal-hal yang bersuasana duniawi material. Bahkan tak boleh lagi diizinkan untuk memisahkan kedua dimensi tersebut. Setelah melontarkan puja-pujinya sahabat, Paulus melanjutkan dengan Roma 12 ayat 1, yang dimulai dengan sebuah kata sambung on yang berarti karena itu. Artinya, Roma 12 ayat 1 dan seterusnya merupakan konsekuensi atau akibat dari Roma 11 ayat 36. Sebagai akibat dari orientasi total kepada Allah di dalam Roma 11 ayat 36, Paulus menganjurkan jemaat di Roma untuk mempersembahkan seluruh hidup sebagai ibadah yang sejati. Tanpa ayat sebelumnya, Roma 12 ayat 1 dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai sebuah nasihat yang dikurung dalam konteks liturgi ritual. Padahal bukanlah demikian. Persembahan hidup ini menunjuk pada keseluruhan hidup kita, baik di dalam maupun dan terutama di luar liturgi ritual, dengan melihat dunia sebagai altar persembahan kita. Sahabat pemahaman atas Roma 12 ayat 1 yang dibatasi pada liturgi ritual merupakan pengasingan orang Kristen dari dunia. Pengasingan kedua, dengan mudah muncul pula lewat penafsiran yang eksklusifistik atas Roma 12 ayat 2. Paulus memberi nasihat agar jemaat Roma hidup dengan tidak menjadi serupa dengan dunia. Betapa mudahnya ayat ini disalah tafsirkan sebagai nasihat untuk menjauhi dunia. Padahal apa yang Paulus maksudkan adalah justru sebaliknya, ketidakserupaan dengan dunia ini malah harus diperjuangkan dengan cara memasuki dunia dan memperjuangkan kehidupan yang berbeda dengan apa yang berlangsung di dunia. Jika di dalam dunia terjadi ketidakadilan, maka kita harus mempersembahkan hidup dengan memperjuangkan keadilan di dalam dunia. Jika terdapat perpecahan di dalam dunia, perjuangkan persatuan. Begitu juga jika terjadi perselisihan, penindasan, perjuangkan perdamaian, perjuangkan pembebasan, dan seterusnya. Sahabat Paulus memberikan contoh konkret pada Roma 12 ayat 17-21. Demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan. Dengan kebaikan. Sahabat dengan pemahaman semacam ini, kita sungguh dapat menghindarkan diri dari pengasingan ganda yang justru banyak berlangsung di dalam kekristenan masa kini. Setiap liturgi ritual yang kita alami, haruslah memberi kita inspirasi, kekuatan, serta pengharapan untuk menjalani liturgi kehidupan di dalam dunia, setiap hari. Sahabat sampai di sini, kebersamaan kita dalam Labirin Kehidupan. Anda yang membutuhkan naskah lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama